Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di hari penuh berkah ini Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada di jalan yang benar Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mu'alaf dunia Bicara mu'alaf, tentu tidak habis-habisnya Seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam Sebagaimana perjalanan seorang pemuda berusia 22 tahun Pria itu berasal dari Bandung Jawa Barat Dan pada usia masih bujang ini, ia memenuhi kata hatinya untuk memeluk Islam Prosesi ikrar syahadat ini berlangsung di Masjid Agung Istiqomah Bangkalis Riau Tepatnya pada hari memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 Tanggal 17 Agustus tahun 2023 beberapa hari yang lalu Saat diwawancarai dan ditanya oleh seorang ustad selaku pembimbingnya Apa yang membuatmu tertarik pada Islam? Pria yang bernama Stephen Andrian Potoh itu menjawab Ia memeluk Islam karena kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun Ia mengaku tertarik kebiasaan Muslim dan juga sangat senang melihat keadaan Muslim yang selalu rukun Dan damai di sekitar lingkungan tempat tinggalnya Dan setelah prosesi ikrar syahadat atau pengucapan dua kalima syahadat ini sebagai syarat menjadi seorang Muslim Ia akan segera melakukan hitan untuk menjaga kesucian dirinya sebagai Muslim apalagi saat melakukan ibadah Hitan ini direncanakan di tempat kesehatan terdekat Setelah itu ia akan dibimbing tata cara bersuci Mulai cara mandi wajib, mandi sunnah juga diajari cara wudhu, serta bimbingan salat, dan juga tata cara ibadah lainnya Setelah Stephen Andrian Potoh ini resmi mualaf Dan dia sudah mempersiapkan satu nama dari Islam yang diberikan oleh rakan dekatnya yang juga beragama Islam Dari nama semasa Kristennya Stephen Andrian Potoh menjadi Muhammad Umar Akta Allah Namun saat ditanya oleh ustad, apakah sudah punya anak? Lalu pria itu menjawab, saya belum pernah menikah Apakah masih hidup kedua orang tua kamu, ayahnya yang masih hidup, sedangkan ibunya sudah awal meninggal dunia, pungkasnya Ustad pembimbing ikrar syahadat ini juga mengatakan bahwa nama yang diberikan ini merupakan nama secara Islam Adapun secara administrasi namanya masih menggunakan nama yang lama Bila ingin merobah semuanya, ustad berpesan agar bisa mengajukan perubahan di kantor dinas kependudukan atau Duk Capil setempat Setelah prosesi syahadat ini, acara mulai ditutupi dengan doa dan solawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Usai ini semua, kepadanya diserahkan sertifikat dan surat pernyataan mu'alaf Untuk ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan ikuti diparaf oleh seorang saksi Indahnya Islam saat suatu acara selesai maka akan ada saling salaman Sebagai tanda syukur telah dipertemukan bersama Acara salaman atau jabat tangan ini merupakan suatu perintah agama secara perintah sunnah Semoga saudara kita ini selalu istiqomah di jalan Allah Amin Demikianlah yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat hendaknya Dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mu'alaf Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua Dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton